Intro Keharmonisan Regina dan Farhad Abbas yang dulu terlihat kini berubah menjadi konflik tak berujung. Konfliknya pun semakin pelik. Selain perang pernyataan di media, Farhad semakin panas oleh sikap Regina. Farhad pun menyebut Regina sebagai musuh dalam selimut. Selama ini saya diam terus menghadapi musuh dalam selimut. Tapi untuk saat ini saya harus turun gunung. Dan saya harus berbicara apa adanya untuk membela harkat martapat dan kehormatan saya. Udah cari siapa yang bermasalah dengan Farhad, dikumpulin semua kan? Iya kan? Dan setelah saya melihat, saya anggap saya tidak perlu sakit hati tentang apa yang terjadi. Masa cari musuh saya? Musuh kita bareng-bareng. Eh, parah ini. Barah amarah Farhad pun kian membara. Setelah melihat Regina menggandeng Ramdan Alamsya sebagai pengacara. Maka jadilah konflik Farhad-Regina semakin pelik dan ruwet. Satu poin, hubungan saya dengan Regina sudah tidak ada apa-apa lagi. Di sini sebagai mas Ramdan, sebagai lawyer yang sangat mengerti hukum. Saya ini kan orang yang tidak mengerti hukum, ya kan? Saya tidak paham, gitu. Jadi, kalau pun mungkin saya memberikan kuasa saya kepada mas Ramdan, kan saya saja. Ya kan? Kenapa tidak bisa saya memberikan kuasa kepada mas Ramdan? Orang dia lawyer kok, gitu. Kalau mungkin dia bukan lawyer, ya mungkin saya tidak akan datang kepada mas Ramdan. Tapi, karena beliau ini juga saya lihat juga kan memang sedikit banyak sudah paham, betul. Saya pengacara yang pasti belum pernah menggugat mantan klien. Regina kan mantan kliennya Farhad, ya? Oh, iya. Iya, sekarang digugat. Artinya, saya membela mantan kliennya Farhad. Yang tadinya pakai kantornya pengacara Farhad. Nah, sekarang, apa namanya, kita, apa namanya, boleh dikatakan ya, jadi klien saya. Mau tahu seperti apa coolnya gaya dul saat bermain gitar? Tonton di Cumi Camp berikutnya.